Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari apa sekarang? Sekarang hari Jumat Alhamdulillah untuk hari Jumat ini kita akan kembali berkegiatan bersama Ustadah Untuk lebih jelasnya yuk simak video Ustadah berikut ini Anak Soleh untuk kegiatan yang pertama kita akan mengenal suku kata NU, NE, dan NO Melalui kegiatan bermain berjalan mundur Yang perlu anak Soleh siapkan yaitu kartu suku kata NU, NE, dan suku kata NO Jangan lupa sebelum berkegiatan yuk kita baca basmala dulu Bismillahirrohmanirrohim Oh iya anak Soleh Nanti kartu suku katanya diletakkan di bawah atau ditempel di dinding, di pagar, di kursi, dan lain sebagainya Kita mulai ya anak Soleh ya Yang pertama NU Dilihat dulu Ya betul NU Apa ya NU Berikutnya Maju lagi Selanjutnya Kita urut dulu ya sayang ya NE Ya NE Ya NE Mundur Apa NE Ya Maju lagi Yang terakhir NO Ayo mundur Ya Itu dia NO nya Itu dia NO nya Mundur 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 NU NO Maju lagi NU Kita acak NE NE Iya NE Pinter Berikutnya NU HEBAT NU Yang terakhir NO NU Mundur Mundur lagi Masya Allah Hebat Maju lagi Alhamdulillah Kita sudah selesai Berkegiatan Mengenal suku kata NU NE Dan NO Sekian Untuk kegiatan kedua Kita akan kembali Mengenal gerakan Wudhu Sebelumnya Yuk kita bersama-sama Untuk Tepuk Wudhu Satu Dua Tiga Tepuk Wudhu Baca Bismillah Sambil cuci tangan Kumur-kumur Basuh Hidung Basuh Muka Tangan sampai Kesiku Kepala Dan telinga Tak lupa cuci Kaki Lalu doa Doa Alhamdulillah Kemarin kita sudah mengenal Gerakan Wudhu Yang pertama Membasuh Membasuh tangan Sambil baca Basmala Yang kedua Kita juga sudah mengenal Gerakan Kumur-kumur Dan Basuh hidung Selanjutnya Basuh muka Dan untuk hari ini Kita akan kembali Melakukan gerakan Wudhu Gerakan Membasuh tangan Caranya bagaimana? Sampai Siku Siku Dimulai dari Tangan Kanan Kita alirkan airnya Sampai Siku Usap-usap Sebanyak Tiga Kali Selanjutnya Gantian dengan tangan Kiri Seperti itu juga Sampai Siku Sikunya juga berarti harus Sebasah Harus terkena air Untuk lebih jelasnya Yuk Simak video Ustazah Berikut ini Assalamualaikum Sahabat Ravif Wudhu merupakan syarat sahnya sholat Jadi Hal ini penting banget untuk dipelajari ya Supaya sholat kita sah Lalu Bagaimana sih Wudhu yang benar itu? Tapi Sebelumnya kita lihat video berikut ini ya Nah Sobat Ravif Apakah wudhu Sobat Ravif masih seperti itu? Jika iya Maka mari kita pelajari cara wudhu yang benar ya Yang perlu kita perhatikan adalah Satu Menyalakan kran tidak perlu besar-besar airnya Usahakan secukupnya saja Sebab Rasulullah SAW Melarang kita berbuat boros menggunakan air Dua Dua Bernyak dalam hati untuk menghilangkan hadas Tiga Membaca Bismillah Bismillah Empat Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali Lima Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut Lalu Dimasukkan ke dalam hidung sekaligus Melalui satu citukan Kemudian Air dikeluarkan dengan tangan kiri Hal ini dilakukan sebanyak tiga kali Enam Membasuh seluruh wajah sebanyak tiga kali Tujuh Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku Sebanyak tiga kali Jangan lupakan siku ya Demikian rangkaian kegiatan anak soleh hari ini Usada tunggu Kiriman video Foto dan Rekaman Hapalan dan tartili juga ya sayang ya Sekian dari Usada Ilaniko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh